Informasi berikut atau saudara, Partai Gerindra melespons isu bergabungnya kubu pasangan Capres-Cawapres nomor 1 dan 3 jika dipemilihan Presiden 2024 berlangsung dalam 2 putaran. Partai Gerindra menyebut komunikasi tim pendukung antar Capres-Cawapres bukan hanya 1 dan 3 saja. Gerindra melihat kini semua tim pasangan calon juga terus menjalin komunikasi. Tidak hanya menjalin komunikasi yang baik dengan partai lain, Gerindra menegaskan tradisi politik di Indonesia jika pada kontestasi pilpres atau pilkarya selesai, pada akhirnya akan saling merangkut. Karena itu Gerindra menganggap manuver yang dilakukan antara kubu anis dan ganjal merupakan hal biasa dilakukan dalam kontestasi politik pilpres. Ini berjalan bukan hanya 1 dan 3, 2 dan 3 berjalan, 2 dan 1 juga berjalan. Saya misalnya berhubungan baik dengan semua partai koalisi yang ada di koalisi 1 dan koalisi 3. Saya komunikasi antara 1 dan 3, sesuatu yang biasa-biasa saja dan kami menganggap itu sebagai sebuah komunikasi politik yang juga dilakukan oleh semua kekuatan termasuk oleh kami. Sementara itu calon presiden nomor lorut 3, Ganjar Pranau mengungkap kerikatan dirinya dengan Capres-Cawapres nomor lorut 1, Anis Baswedan, Muhammad Iskandar, sudah berlangsung lama. Dengan demikian, keakraban yang ditunjukkan dirinya bersama Anis saat debat pilpres ketiga terjadi secara spontan, bukan dibuat-buat. Namun, dalam konteks swacana bergabungnya Kubu Ganjar Mahfud dan Anis Muhaimin, jika pilpres berlangsung dua putaran yang menegaskan, komunikasi dijalin juga dengan Kubu Prabowo Gibran. 01 sama 03 ini kami kenal sudah lama sekali ya, bahkan di luar Pak Mahfud, karena Pak Mahfud paling senior, di antara kami bertiga saya, Mas Anis, Cak Imin itu sempat pada era yang sama waktu kuliah. Jadi kami sangat dekat dengan mereka, meskipun dengan Mas Gibran kami juga dekat, dengan Pak Prabowo kami sangat kenal. Tapi kemarin itu tidak ada desain seolah-olah kami bersekutu gitu ya, tidak. Itu ya natural aja, baik proses begitu yang terjadi, tidak baik desain. Kami ini terbuka komunikasi. Pada titik tertentu, politik mesti realistik karena tidak ada single majority. Kami sangat paham soal itu, jadi kami terbuka komunikasi dengan siapapun.